Sampai hari minggu semuanya, apa kabar? Kita sebentar lagi masuk libur dan saya percaya libur adalah sesuatu yang penting buat kita dan kita akan belajar tentang ini, libur jangan sekedar atur jadwal, libur jangan sekedar bikin acara tapi libur itu juga bicara gini, keluar dari rutinitas dan kalau kita keluar dari rutinitas maka sebetulnya itu waktu yang paling tepat untuk kita mau merenungkan kehidupan kita, reflect kehidupan kita ini Saya undang Douglas sama Alvin, kasih telah pelanggan buat mereka Mereka akan bicara sama-sama dengan saya Kenapa kita perlu waktu liburan untuk kita mereflect diri kita, merenungkan diri kita karena gini, waktu rutinitas, kita hidup dalam rutinitas maka biasanya pikiran kita sudah terkurung tapi begitu kita keluar dari rutinitas maka kita mulai bisa berpikir yang lain merenung yang lain, makanya setiap kali libur manfaatkan betul waktu untuk merenung Kenapa suruh dan saya perlu merenung, kenapa semua orang perlu merenung, perlu mengevaluasi diri kita Sudah tau Jack Ma? Jack Ma orang yang sangat fenomenal sekali dari orang yang ditolak di berapa 30 perusahaan mungkin ngelamar sini, ditolak, ngelamar sini, tolak, ngelamar sini, tolak tapi dia akhirnya menjadi salah satu orang paling kaya di China orang paling kaya di dunia tapi suatu kali saya dengar Youtube-nya waktu dia lagi seminar, lagi apa ditanya sama moderator, setelah ditanya prestasinya, kehebatannya dia ditanya gini, apa penyesalan dalam hidup kamu? kalau ada penyesalan dalam hidup kamu, apa penyesalannya? sudah tau apa penyesalannya? bikin Alibaba dia bilang ini, saya bikin perusahaan, saya menyesal bikin perusahaan saya sekarang terlalu besar memang sampai hidup saya habis sama perusahaan ini istri saya kehilangan saya, anak saya kehilangan saya dia bilang saya punya 500 customer, 500 juta customer 500 juta customer bayangin kalau 1% saja niatnya jahat maka setiap tahun dia bilang, saya berurusan sama 5 juta 500 juta customer, 1% 5 juta orang yang berniat jahat dia bilang capeknya luar biasa saya tersedot habis saya menyesal, kalau saya bisa ulang kehidupan ini dia percaya reinkarnasi kalau nanti saya lahir lagi saya gak akan ulang perjalanan saya saya gak akan buat perusahaan sebesar ini saya akan hidup cukup saja dan menikmatinya bersama keluarga saya pikir ini bahasa-bahasi saya pikir ini cuma bahasa-bahasi ternyata waktu saya googling, saya cari penyesalan dari Jack Ma maka beberapa kali, tiap kali dia ditanya hampir setiap acara dia ditanya apa penyesalan kamu dan setiap kali ditanya, selalu dia jawab gini saya menyesal bikin Alibaba dan satu video yang merekam dia waktu dia ngomong ini dia sampai nangis disitu saya tahu ini bukan cuma lip service dia nangis, dia benar saya nyesel bikin Alibaba perusahaan ini terlalu besar saya gak sangka jadi sebesar ini sudah tahu ini? kenapa kita perlu mengevaluasi diri? karena waktu kita gak merenung waktu kita gak mengevaluasi maka seringkali nanti kita salah arah dalam hidup ini baru kita menyesal setelah kita menyadari salah arah kita harus merenung apa sih? coba kita lihat ini yang pertama yang kita harus renungkan adalah kemana? yang suruhnya di liburan ini suruhnya harus pikir gini kemana? sodara dan saya ini lagi jalan kemana? engkau masih muda mungkin atau engkau sudah senior mungkin pertanyaan ini kemana? supaya suatu hari jangan kamu sampai di ujung dari kehidupan kamu dan kamu menyesal dengan semuanya Jack Ma menyesal semuanya karena dia lupa kemana dia sedang berjalan amin? sodara mau kemana sih? apakah betul suruh sedang berjalan menuju kekekalan? apakah suruh sedang menuju rencana Tuhan yang Tuhan sediakan buat sodara dan saya? kemana suruh sedang berjalan? kalau suruh sudah tahu arahnya maka gini visi, arah, tujuan gak berguna kalau suruh gak mengerjakan apa-apa apa yang suruh sedang kerjakan? kalau suruh sudah tahu kemana? apa yang sekarang sedang dikerjakan? apakah betul engkau sedang mengerjakan sesuatu yang menuju ke tujuanmu? amin? renungkan baik-baik sebab hidupmu berharga amin? setelah apa? mengapa? kenapa suruh mengerjakan itu semua? kenapa kita mengerjakan ini? saya bersyukur saya gak sedar ke gereja saya bersyukur saya gak sedar pelayanan saya bersyukur saya menemukan alasan kenapa saya hidup sehingga saya tahu kemana saya harus berjalan sehingga saya tahu apa yang saya harus kerjakan setelah saya tahu apa yang saya mau kerjakan pertanyaan berikut ini bagaimana? bagaimana saya mau mengerjakannya? mungkin suruh pernah gagal saya juga pernah gagal kita semua pernah gagal yang setuju kata amin? kita gagal tapi begini itu bukan alasan untuk suruh dan saya lihat ke belakang terus jangan terus lihat ke belakang jangan terus menyesali diri karena Tuhan saya sudah mengampuni kita ayo kita ampuni diri kita sendiri juga amin? setelah gak melihat ke belakang terus juga jangan jalan di tempat bagaimana suruh mengerjakannya? jangan jalan di tempat ayo jalan dengan benar jalan dengan benar jalan lakukan yang terbaik bagaimana cara kita melakukannya apa yang suruh sedang kerjakan hari-hari ini betulkah suruh sedang produktif betulkah suruh sedang melayani Tuhan betulkah suruh sedang mencari kehendak Tuhan yang terakhir gini dengan siapa kita mengerjakannya? dengan siapa? kenapa? penting sekali dengan siapa ini ini bukan soal jodoh toil kiri kanan bilang ini bukan soal jodoh oke Douglas ini bukan soal jodoh oke dengan siapa ini apa coba kita lihat ini berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik kenapa? dengan siapa itu penting? karena berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh hati-hati dengan siapa jangan dengan pencemooh dengan orang fasik apakah kita punya komunitas yang betul-betul saling mendukung untuk meraih tujuan Allah ini apakah homo betul-betul mendukung untuk engkau sungguh-sungguh bersama Tuhan berjalan meraih sesuatu bersama Tuhan atau jangan-jangan kadang-kadang bahkan homo kita juga cuma hai hai begitu kita sungguh-sungguh kita bilang ah lu terlalu misalnya apalagi sama pencemooh tetapi yang kesukaan ini ini adalah taurat Tuhan liburan ini renungkan taurat Tuhan renungkan siang dan malam amin renungkan firman Tuhan maka kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuat oleh kita akan berhasil siapa yang mau mengalami ini amin semua mau mengalami ini saya ingin melakukan ini saya ingin jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya apa saja yang saya kerjakan berhasil saya rindu ini terjadi karena penting berbahagia dengan siapa kita duduk dengan siapa kita ngobrol dengan siapa kita berkomunitas itu akan menentukan kemana apa mengapa bagaimana perjalanan hidup saudara dan saya oke oke terima kasih terima kasih